Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Saudara Puskesmas Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Korontalo mulai memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang terdampak banjir luapan Danau Limboto. Pelayanan kesehatan ini diberikan karena warga yang berada di tenda pengungsian tersebut mulai diserang penyakit. Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Korontalo yang terdampak banjir luapan Danau Limboto mulai mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmasa Tempat. Satu persatu warga yang berada di tenda pengungsian mulai dari anak-anak hingga orang dewasa diberikan obat oleh petugas kesehatan. Warga mengaku pelayanan kesehatan ini sangat diharapkan. Pasalnya sudah lima hari berada di tenda pengungsian. Warga mulai diserang penyakit mulai dari gangguan pernafasan, demam hingga gatel-gatel. Kondisi kita yang ada di tempat pengungsian di pasar ekowisata di Utada, ini masih pertama mengalami gatel-gatel. Kemudian anak-anak juga ada yang panas, ada yang batu. Pelayanan kesehatan kali ini baru sebatas pemberian obat, sesuai dengan penyakit yang dialami oleh pengungsi. Meski demikian, pelayanan kesehatan ini akan terus dilakukan di posko pengungsian. Pasalnya warga yang mulai diserang penyakit cukup banyak. Yang sakit sudah di data sudah 30 orang, yang sekarang. 30 orang itu termasuk anak-anak itu? Iya, ada anak-anak yang 4 tahun ke bawah. Sudah... Kalau orang dewasa Pak, gatel-gatel, anak-anak diare dengan batu. Ini dilakukan rutin? Iya, insya Allah kami akan melakukan rutin. Mulai hari ini dan seterusnya. Selain pelayanan kesehatan, warga juga kini telah mendapat bantuan paket sembako dari pemerintah daerah yang disalurkan melalui pemerintah desa setempat.